musik 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 so what's up guys welcome back to my channel vincent is reditya ok this is day 4 hari keempat gue di thailand udah mulai tepar badan udah mulai ga enak kondisi badan gue so anyway hari ini gue rencana mau ke asiatik kalo jadi stay tune di channel gue jangan lupa kalian subscribe dan this is thailand vlog day 4 let's go musik mau nama? siap paragone ya? jadi kita hari ini mau ke salah satu mall ke salah satu mall, jangan nyebrang sembarangan itu ada zebra cross, thank you salah satu mall yang ada di Bangkok yaitu siap paragone so enjoy the vlog, enjoy the video then 15 atau 5 gitu? this is thailand vlog day 4 165 165 165 oh iya sebelum naik BTS kita naik bis dulu merakyat dulu lah sekali sekali lah naik bis lah oke jadi udah sampe ini siap siap paragon jadi udah sampe disini perjalanan perjalanan itu gak lama kurang lebih 10 menit, 14 menit gak biasa kita mau kemana? naik BTS? nanti nanti naik bis lagi oke oke ini disini buat cuci mata dulu lah disitu kalau jadi kita mau ke Lupini Park i'm hungry i'm hungry i'm hungry ini gak mau ini enak lho man ini masak, siap lagi siap bukan siap, ayo ini ini sebenernya ini cuman, cuma kelor omelette biasa guys tapi dikasih udang gitu ya Mbak ya oyster tapi gede banget sumpah kita pesannya oyster kita pesannya oyster tapi tetep dapat udangnya tiga that's nice 42.500 segede itu 42.500 dan worth it lah oke guys, jadi dengan tadi 2 menu tersebut itu harganya 150 baht dan kalau kalian mau belanja di siamparagun is it siamparagun? karena menggunakan kartu sama kayak di indonesia menggunakan kartu minimum depositnya itu 200 baht jadi kalau misalkan kayak gue belanja 300 baht tapi saldanya itu 290 jadi 10 bahtnya itu buat kartunya mungkin buat jaga-jaga takut ada yang bawa pulang kartunya atau apa mungkin lah ya, gue takut salah anyway 2 makanan tadi itu 150 baht, kalau dirupiahkan itu berarti kurang lebih 70 ribu 70 ribu itu dengan porsi sebar-bar itu buat gue sih damn, that's so murah dan abis dari sini kita mau icip-icip lagi nyobain apa mah? pork mah ya? kita mau nyobain pork lagi masih di lokasi yang sama, di Food Republic juga tapi sebelumnya seperti biasa karena gue bukan food blogger 0-100 patokannya, berapa? 0-10 lah, 0-10 0-10, 8 biasa sih 8 nanti, 0-10 berapa skornya? 8 dia enak, enak gue abang gue jawabnya kalau gak enak enak, enak terus enak, enak terus oke, next food terima kasih silahkan bud, diperjelas menurutnya apa aja? rice noodle with mixed light soup mixed bowl with tom yum harganya berapa? yang ini berapa? yang antara 80 ribu, eh 60 ribu, 70 ribu ini harganya 70 ribu, yang lainnya 80 ribu sama, sama, sama oke guys, jadi baru beres dari Siam Center, jadi tadi gue salah ini bukan Siam Paragon, ini Siam Center habis maksi juga sekarang kita mau ke Siam Paragon gue pun juga penasaran sih kayak apa isinya walaupun tetap juga sih, isinya juga bakal mal-mal juga, aduh gue tetap penasaran, oke jaraknya tuh gak jauh dari Siam Center juga cuman, cuman gak seru kalau gak nyasar kan jadi ini kita lagi nyari jalan dulu, oke oke ada yang lagi sitting juga guys oke guys, kita udah masuk di Siam Paragon ini kayaknya carrot deh ha? carrot kayaknya jajah sih dia rasanya mbak? oh bukan carrot, ini kelapa kayak kelapa di Sunrise nenten nenten kelapa di Sunrise, tapi ada kulit minyak minyak kelapa doang manis itu apa isinya? sama, kelapa juga bedain warnanya gak ada oke guys, jadi kita udah beres dari Siam Paragon sekarang kita mau ke Lumpini Park ini memang taman sih kurang lebih kayak di yang taman kota paling gede di Bangkok hmm katanya katanya kita lihat aja nanti katanya sih itu taman terbesarnya di Bangkok pep aja oke Lumpini 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 Park Saladai Saladai headphone number 3 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 thank you thank you bang atos 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 all manis air bah� all kl acts ed sedikit fun fact guys selama gua di Thailand ini udah hari keempat gua belum menemukan modifikasi Thailook motor modifikasi Thailook karena modifikasi Thailook kan identif dengan pelak 17 eh sorry pelak jari-jari di 17 yaitu ini seperti itu pelak jari-jari di 17 jadi seperti itu tapi sampai sekarang gua belum menemukan modifikasi Thailook Pantec sorry gua ralat baru menemukan satu Honda Vario biasanya kalau bisa gua bilang motor-motor di Thailand itu jarak ada yang dimodifikasi menurut pendapat gua pribadi ya ini menurut pendapat gua pribadi kalau salah tolong dekorasi ya guys ya oke oke kita udah beres dari Lumpini Park sekarang kita mau ke Asiatik Oke teman-teman jadi gua sudah sampai di Asiatik jadi ini juga salah satu lokasi di Thailand yang bisa jadi dibilang Instagram-able untuk bisa kesini tadi ku naik Grab dari gua naik Grab dari nama teman-teman tadi apa yang teman-teman? Lumpini Park thank you gue tadi dari Lumpini Park sampai kesini itu kurang lebih bayar 134 baht kalau menggunakan Grab tapi kalau kalian menggunakan BTS itu jauh lebih murah tapi memang jalannya agak jauh nah berhubung tunggu supaya buat ngejar supaya lokasinya bagus banget gue tepaskan naik Grab ya sekali-sekali agak head on dikit lah kakak gua katanya mau naik guys kakak supu udah sampai sini juga gue masalahnya fobia ketinggian makanya gue tinggi enak aja terus maksud gue nggak tinggi emang iya sih harga tiketnya itu 450 baht guys untuk orang dewasa 225 ribu ya kalau di rupiakan tuh 225 ribu rupiah enggak makan cuy gua sih head on sih head on tapi beneran buat makan sih duitnya 450 baht dan sebagian gue juga fobia ketinggian jadi ya nggak usah sih emang kayak itu mah yang apa yang naruh koper lagi setelah dikirim gitu guys tante gua hilang dia mabuk guys tante gua mabuk peres banget cumi barbecue enak banget sumpah ini berapa mbak 80 baht berarti kalau di rupiahnya rupiahnya tuh 40 ribuan nama enak 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 water fun fact guys jadi kalau kata nyokap gua Asiatik itu saat 8 tahun lalu gue kesini 2011 bareng sama nyokap gua itu lagi di renovasi ya lagi di renovasi dan sekarang sudah jadi tempatnya dan it's a very good place kalian wajib kesini dan makanannya murah-murah semua range-nya tuh kalau dirupiakan antara Rp50.000 sampai Rp100.000 tapi dengan porsi yang bare-bare kayak gitu yang ya lo nggak akan nemuin di Indonesia mungkin akan jauh lebih mahal mungkin ya gua kurang tahu juga enggak sempat ini water banget stop water just gendos mbak jomblo apa enggak jujur jujur jomblo oke guys jadi banyak yang nanya di Instagram gua kakak gua tuh jomblo apa enggak dia jomblo 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 satolik baru aja putus kita hunting makanan nggak sih kita hunting makanan oh ya fun fact guys jadi buat temen-temen yang muslim kalau di Asiatik itu juga ada makanan makanan yang halal guys jadi ini bukan jadi bukan berarti kalau disini tuh temen-temennya yang eh sorry jadi makanan disini juga ada yang halal juga banyak yang halal juga ada tulisannya halal jadi aman jadi kalian nggak akan zonk jadi nggak usah takut oke pokoknya mah the best ini salah satu contoh kalau di Asiatik halal foodnya guys jangan lupa untuk dibung." Ya siapa yang puede ini halal verdad ya ini cuma recap aja guys jadi ini udah hari kelima cuman gue recap aja gue masukin ke vlog hari keempat oke guys jadi di vlog hari kelima ini sebenernya udah cuma jalan-jalan sekitaran kawasan road doang sarapan habis itu kita langsung ke bandara ini adalah saran cuma buat sarapan doang sekitaran kawasan road dan terima kasih buat temen-temen yang udah nonton vlog gue dari hari pertama sampai hari terakhir sekarang kita cuma mau cari sarapan doang say goodbye bye bye this is the end of my thailand vlog day 1 sampai day 5 see you again in next vlog bye 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 bye